Terima kasih telah menonton! Dan masih dilakukan hingga saat ini. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana yang sebenarnya dipotong? Apa tujuannya? Dan bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jawab melalui video ini. Dalam dunia medis, sunat disebut sirkumsisi dan merupakan pemberdahan untuk membuang prepusium. Prepusium, atau disebut kulup penis, adalah struktur kulit yang memanjang dari bagian batang penis hingga menutupi seluruh atau sebagian kepala penis dan ujung saluran kencing. Kulup penis melekat pada kepala penis dengan bantuan jaringan ikat bernama frenulum yang membentuk daerah pertemuan lapisan prepusium luar dan dalam. Peran kulup penis masih belum jelas. Kemungkinan, fungsinya adalah menjaga kelembaban kepala penis, melindungi penis yang sedang berkembang di dalam rahim, atau meningkatkan kenikmatan seksual karena adanya reseptor saraf. Secara medis, wajib atau tidaknya sunat masih merupakan topik perdebatan. American Academy of Pediatrics, American Urological Association, WHO, dan banyak organisasi kesehatan lainnya mengakui manfaat sunat, namun tidak mewajibkannya kecuali untuk kondisi tertentu. Keputusan sunat tentunya tidak hanya mempertimbangkan kondisi medis, namun juga sesuai faktor kebudayaan dan keagamaan. Kondisi medis yang wajib membutuhkan sunat adalah pertama, Fimosis dan Parafimosis, yakni kondisi ketika kulit prepusium sulit ditarik mundur melewati kepala penis. Kemudian, Balonopostitis, yakni kondisi kemerahan dan bengkak pada kulup dan kepala penis. Dan terakhir, infeksi saluran kencing yang terjadi secara terus-menerus. Terdapat beberapa kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sunat, seperti hemofilia yang membuat darah sukar membeku, hipospadia atau lubang saluran kencing di bagian bawah penis, chordi atau lakukan pada ujung penis, torsio penis atau penis yang terpelintir, penis yang terpendam, dan alat kelamin yang masih ambigu, seperti mikro penis pada kasus interseks. Sederhananya, setelah dilakukan pembiusan, kulup penis ditarik, kemudian kelebihannya dipotong. Setelah itu, bagian prepusium yang tersisa diletakkan di bagian belakang kepala penis, sehingga kepala penis terbuka sepenuhnya. Kemudian, prepusium dijahit. Saat ini, terdapat metode sunat baru, yaitu dengan laser. Sunat laser, sebenarnya menggunakan alat listrik, berupa elektro-counter. Alat ini, berbentuk seperti ballpoint, dan memiliki dua lempeng kawat di ujungnya. Ketika dialiri listrik, kedua ujung elektro-counter akan memanas. Pada saat itulah, elektro-counter digunakan untuk memotong kulup penis, dan langsung membekukan darah, sehingga prosedur ini, dinilai minim resiko pendarahan. Sunat, bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi pada penis. Area di bagian dalam prepusium, lembab dan hangat, juga dapat memperangkap cairan, sehingga jika tidak dibersihkan dengan seksama, dapat mendukung pertumbuhan berbagai bakteri yang menyebabkan infeksi. Sunat, juga dapat membantu mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Pada pria yang tidak disunat, sel-sel digunakan penis bagian dalam dan frenulum terpapar langsung ke cairan vagina selama hubungan seksual, dan lokasi sel target HIV-1 yang berada di sini meningkatkan resiko infeksi. Sebaliknya, pada pria yang disunat, jaringan ini sudah tidak ada, dan batang penis ditutupi dengan jaringan keratin yang tebal, sehingga memberikan perlindungan dari infeksi. Sunat pada laki-laki sudah umum dilakukan dan diketahui. Tapi, tahukah kalian bahwa ada praktik sunat perempuan? Sekian video kali ini. Apakah kalian memiliki pengalaman berkesan tentang sunat? Dan apakah kalian ingin mengetahui tentang sunat pada perempuan? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini, dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.